Satuan Sapamta Polres Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mengadakan latihan pengendalian massa atau dalmas. Latihan tersebut rutin dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan personel. Bertempat di lapangan upacara Polres Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, puluhan personel dari Satuan Sapamta mengadakan latihan rutin terkait pengendalian massa atau dalmas, drill tongkat dan drill borgol. Latihan ini dipimpin Kepala Satuan Sapamta, Ibtu Rubanus Umar. Kapolres Manggarai Timur, AKBP Nugroho, Aris Iswanto mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dua kali seminggu. Ia menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan personel kepolisian, khususnya dari Satuan Sapamta, sehingga ketika ditugaskan melakukan pengamanan, personelnya sudah dibekali dengan pengetahuan dan siap melaksanakan tugas tersebut. Secara rutin melakukan kegiatan, pelatihan dalam rangka untuk peningkatan kemampuan dari personel kami, khususnya anggota Sapamta. Kegiatan ini kami lakukan rutin seminggu dua kali. Beberapa kemampuan-kemampuan seperti senam tokat, burgol, dalmas, dan lain-lain. Ini untuk mengingatkan personel tersebut. Sehingga pada nantinya pada saat ada tugas yang mengharuskan mereka melakukan kegiatan dalam hal untuk pengamanan seperti ujung rasa dan lain-lain, mereka telah siap. Sis Wanto berharap agar anggotanya selalu siap dan setigap dalam melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan protap yang ada. Dari Manggarai Timur NTT, Gabrin Anggur, Nusantara TV melaporkan.